Nah, ini baru nih kacang apa di alur. Nah, sekarang nih saya ada di kota Bandung. Suasai jalan-jalan ini ternyata masih itu bukan hanya milik Jakarta. Bandung pun mengalami hal yang sama. Semua bedanya di sini nih. Kalau di Bandung itu, setiap weekend, liburan, dan menjelang perjanjian akhir tahun seperti saat ini, nah itu tuh menjadi masalah. Selanjutnya lebih pahal dibanding harian biasa. Kalau di Jakarta kan, setiap hari nih, jam-jam kerja, semacam. Kau-kau keminggu ada laman-laman. Nah, sekarang nih saya mau tanya keperluan kemungkinan, termasuk ke warga sini. Antisipasi menjelang tahun baru ini mengatasi kemasukan itu seperti apa. Nah, sekarang nih biasanya keluarga dari kota-kota lainnya datang ke Bandung buat merayakan malam perjanjian tahun baru. Tahun-tahun terakhir ini, Bandung diam-diam sudah menjadi lautan kendaraan. Problem kemacetan lalu lintasnya boleh dibilang tak kalah rumit dengan kota besar lainnya, seperti Jakarta. Kenapa semua terjadi? Jumlah kendaraan di kota Kembang ini sudah mencapai 1 juta lebih di jalan sepanjang 1.200 km. Sedangkan pertumbuhan kendaraan tiap harinya mencapai 125 kendaraan. Sebentar lagi tahun baru tiba, artinya Bandung sedang bersiap-siap mengantisipasi lubernya jumlah kendaraan. Tapi jauh-jauh hari kita tanya dulu keluarga, bagaimana situasi lalu lintas ke Bandung? Kabarnya, polisi sudah membentuk tim buser alias guru sergap kemacetan. Jauh-jauh hari kita tanya-tanya soal Bandung, Pak, macet tetap enggak, Pak? Hah? Macet, kalau weekend-weekend gitu, Pak? Sama, nah ini tahun baru nih, pengen tahun baru di Bandung sendiri, Bapak mudanya tetap mau keluar dari rumah, Pak, enggak, Pak? Jangan-jangan keluar ya, jadi memang Bandung itu udah seperti sama kayak Jakarta ya, Pak, ya? Parahnya tuh ya. Nah, ini kan udah ada nih, Pak. Tim di polisnya udah bentuk tim pengurai kemacetan. Nah, ini udah efektif, Pak, kalau belum? Kalau menurut bapak sendiri. Belum, Pak, belum merasakan dampaknya harus lintas di Bandung. Udah lancar itu belum, ya? Oke, udah. Mbak, udah berasa belum kalau Bandung itu macetnya? Luar biasa, luar biasa? Hari biasa aja apa pas weekend itu? Luar biasa, luar biasa aja? Luar biasa terutama ya? Ini udah ada nih, tim pengurai kemacetan dari Polantos ya, Polantos, Pak, Bandung. Nah, Buat Tiba ini udah efektif belum? Luar biasa, ya? Ibu berasa kalau di kota Bandung ini udah macetnya, makin parah? Macet banget ya? Itu hari biasa atau memang setiap hari atau pas weekend aja? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya, berarti udah sama sama Jakarta ya? Ya, kan lebih-lebih. Nah, ini kan sebentar. Oh, gitu. Nah, sebentar lagi kan tahun baru nih, Bu. Ya, kan? Siap tahun ini di Bandungan, menjelang pergantian akhir tahun itu, akhirnya salah. Nah, Ibu ini udah keluar-keluar atau tetap di rumah itu biasanya. Belum ada rencana. Saya mau tanya nih soal antisipaksinya mengatasi kemacetan takat tahun baru di kota Bandung. Nih, ada kepolisinya. Saya mau tanya nih. Nah, ini pemandangnya nih, saya nyatur-nyaturnya. Dan? Selamat sore. Ya, aduh. Nah, kebeneran nih. Itu kan? Bener ya? Saya nyatur nih, padahal. Nah, itu tanggung-tanggungnya nih soal, ini yang udah menjelang tahun baru nih. Antisipaksinya di kota Bandung seperti apa mengatasi kemacetan. Karena kan selain warga Bandung yang merayakan tahun baru, ada juga nih warga-warga dari kota lainnya, seperti dari Jakarta yang datang ke Bandung. Nah, udah ada antisipaksinya belum, kan? Tentu. Kita udah antisipaksinya untuk asal sama tahun baru mungkin berapa detik. Oke, jadi jalan UBP ini, kalau jalan Merdeka ini akan akan berhenti tempat cepat terpukulnya, nanti warga masyarakat kota Bandung. Di antaranya, samping jalan Jago, kalau malu sendiri, bapak deh, apa nggak sih, berbapak? Antisipaksinya seperti apa, Dan? Dan saya kemaru itu sempat lihat di internet, gitu kan, katanya di Tores Pada Bandung itu membentuk tim booster pengurai kemacetan. Nah, biasanya booster ini yang saya ketahui nih, malu penjahat, kejar, ada malu, wah kejar. Nah, apakah sama seperti itu gerak cepat seperti itu atau enggak? Nah, kita memang beberapa hari yang lalu kita launching timurai kemacetan. Oke. Sama-sama kita, ini tanggungan yang kita berkandat, kita berkandat untuk menambah gerak daripada timurai kemacetan ini. Dimana kalau kita pakai mobil, kurang efektif. Makanya kita motor, tutupnya motor trial yang kita ikan ini, untuk lebih cepat untuk kegerakannya. Untuk mengambang, ngerisku, informasi dimantara-mantara pun, personelnya berapa enggak? Kita bisa 38. 38 kita siapkan. 38? Kira-kira cukup enggak ya, naktur Bandung yang suakinnya. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.